Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan celaya saya aku kurang 77 guys ya di hari ini ada Mio M3 parah ini suaranya guys kita dengerin ya oke seperti itu guys ya suaranya kasar geser-geser-geser itu ini permasalahannya adalah di bagian style channel keteng ya kita coba lagi ya suaranya biar jelas kita buka joknya dulu ya ini adalah jelaskan temen-temen juga ya ini jelaskan temen-temen ya ini jelaskan temen-temen ya ini jelaskan temen-temen ya oke jadi seperti itu guys ya yang bermasalah itu di style channel keteng dia otomatisnya sudah tidak berfungsi ya dia penekannya dia sepertinya tidak keluar dia naik ke atas biasanya kita buka dulu bau tb-nya kita geser agar bisa copot style channel ketengnya atau setelan ketengnya ya ini yang punya adalah keteng kendor guys ya kalau di gak segala diperbaiki ini bisa mengakibatkan lantai akan loncat di topnya akhirnya clapnya bisa bengkok guys ya kita buka dulu kita cek ya itu guys benar guys ya setelan ketengnya tensioner ketengnya gak keluar otomatisnya ya dia pairnya udah lemah atau patah jadi dia gak bisa keluar ya dia bisa otomatis keluar kalau keteng kendor gak bisa menekan ya dia naik sendiri gitu guys ya ya cara perbaikinya adalah kalau saya tidak usah ganti kita akan akali saja dengan menggunakan baut ya baut 10 ya kita akalin tidak usah ganti guys ini kalau ganti yang ori lumayan 100an lebih kita dorong aja pakai obeng ya kancingan yang empatnya itu agar keluar ya dudukannya biar kelihatan si pairnya itu bengkok apa tidak ya kita dorong-dorong pakai obeng ya seperti itu ya ini bisa lepas guys ya ini bermasalah hanya dari pairnya ini itu pairnya sudah lemah dia udah dudukannya lepas dari kancingannya ini bisa terjadi seperti ini guys ini motor ya padahal motor tergolong baru ini ya kita akan akali adalah dengan baut 10 ya kita akan runcingkan biar bisa memutar baut pendorong setelan klep ya nanti kita akan gerinda bautnya kita bikin huruf T ayo kita gerinda ini sebelumnya ini sebelumnya kan baut belum masuk ini harus di tab 10 karena lubangnya itu bukan seperti GL Pro atau Charisma sudah ada baut 10 kalau motor Yamaha itu polos makanya kita harus tab dulu pakai tab 10 kita akan tab dulu agar baut setelannya bisa masuk dan kita akan setel bisa disetel oleh kita bautnya ya kita tab seperti ini kalau sudah selesai tahap berikutnya adalah nanti kita potong bautnya jangan terlalu panjang secukupnya aja kurang lebih sekitar 3 cm ya ini proses tabnya sudah beres bautnya sudah masuk kemudian bautnya ini terlalu panjang kita akan potong setelah dipotong nanti akan kita gerinda kanan kirinya dia akan berbentuk kotak lancip dan si baut pendorong selesai nanti ketengnya juga kita besarkan belakangnya ini proses adalah pembentukan baut setelan dibentuk agar bisa memutar baut dalam pendorong yang bisa bisa sampai selesai kalau sudah terbiasa ini akan sangat mudah tidak sulit ya prosesnya sama seperti di motor karisma di motor megal megal pro mega pro misalnya saya buat videonya yang sama cuma beda dudukan di kancingannya aja kemudian kita perbesar bau pendorong ya sudah ada black aja cuma kurang besar kita akan berbeda lebih besar lagi kanan kirinya kita akan kita akan rakit kembali guys ya kita rakit seperti semula ini posisinya jangan sampai seret si bau pendorongnya ya ini harus masuk jangan terlalu besar ya kerjanya seperti ini guys setelah kita putar-putar dia akan masuk keluar sama ke dalam kemudian kita pasang bautnya kita pakai ring 10 kecil saja tidak usah pakai ring 10 lebar ya karena ini dudukannya kecil tidak seperti karisma atau mega pro ya kita masukkan dratnya sampai bautnya kencang mentok ya kita kencangkan lagi sampai mentok baru nanti kita akan setel kendorkan ya setelah kencang kita paskan baut pendorong setelan ketengnya ke lubang baut tadi itu ya kita paskan kemudian kita akan nanti tekan-tekan bagian kancingannya jangan sampai lepas lagi ya sebenarnya ini tidak akan lepas kalau kita pasang ke motor karena dia akan mendorong keteng akan mendorong dudukannya ya insya Allah tidak akan lepas guys seperti ini cara kerjanya ya kemudian nanti kita akan pasang ke ketengnya langsung dengan cara menekan-nekan atau kita setel agar penekanannya itu jangan terlalu nekan jangan-jangan juga terlalu kendor guys ya seperti ini ya kita setel-setel jangan terlalu nekan jangan terlalu kendor ya kita harus cek-cek lagi kita pasang kalau sekiranya terlalu nekan ya ini kira-kira berapa mili itu terlalu manteng nanti motor akan berat suaranya akan mendengung karena ketengnya kencang kita kendorkan lagi sedikit demi sedikit sampai dikira pas jangan terlalu nekan ya guys kalau terlalu nekan juga tidak akan bagus motor akan tarikan berat dan ada suara dengung di bagian ketengnya ya terus harus yang sabar jangan buru-buru sampai ketemu tekanan yang pas ya jangan terburu-buru ya kalaupun kendor nanti tetap suaranya akan bunyi guys ya ini kalau jangan khawatir kalau kira-kira setengah tahun atau setahun dia sudah kendor lagi kita akan setel lagi seperti ini ya ini gak bakal mungkin satu bulan kendor itu gak mungkin ini paling setengah tahun atau setahun baru kendor dia hasil oli mesinnya terawat bagus jangan sampai kehabisan dia tidak akan cepat terubah rantai ketengnya ya seperti itu guys ya setelah pas kita akan pasang bautnya kemudian kita akan coba guys ini sepertinya sudah pas kita kencangkan saja karena sudah pas ya kita akan pasang baut palang T8 yang memegang atau membaut setelah keteng tadi harus yang kencang jangan sampai miring masang bautnya guys itu baut TB nya itu dicopot dulu jadi digeser sedikit TB nya agar bisa memasang setelah ketengnya atau stansionor ketengnya guys kita akan pasang harus benar-benar kencang jangan miring bautnya jangan miring sebab kalau miring nanti oli pasti akan keluar walaupun kita sampai kencang tetap saja padahal dia tidak rapat setelah selesai kita pasang baut TB nya guys throttle body kita pasang baut 10 panjang jangan ketuker ini bautnya 1 panjang 1 pendek setelah kita pasang coba akan kita tes langsung guys ini tanpa rekayasa dijamin sip suara harus lagi tidak usah butuh modal banyak oke kita tes is usah selamat menikmati selamat menikmati ya itu udah sepi ya guys tadi suaranya kasar banget sekarang sudah halus ini kita ubah dari otomatis ke manual caranya seperti tadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati